Sebuah angkutan kota tertabrak kereta api di jalan sekipada Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Pasca kejadian, sebanyak 10 orang menjadi korban. Di mana 4 meninggal dunia dan 6 di antaranya mengalami luka-luka dan kritis. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, jurnalis dari Tribun Medan. Ada Rekan Fadli yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Rekan Fadli. Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bagaimana untuk kronologis kejadian bisa Anda ceritakan terlebih dahulu? Baik, kejadian itu terjadi pada Sabtu lalu. Tepatnya di perintasan jalan sekip kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Nah, angkot yang bernomor traik 123 itu diduga ugal-ugalan dan mengambil jalur kanan atau lawan arah dan menerobos lampu palang pintu kereta api yang saat itu posisinya sudah turun. Namun kereta api tersebut yang cukup kencang sehingga mobil ditabrak oleh kereta api seperti itu, Dea. Sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Begitu, Dea. Iya. Lalu informasi yang beredar juga bahwa sopir angkot selamat saat itu dan juga sudah diamankan. Beredar juga videonya. Bagaimana untuk perkembangan kasusnya? Baik, tadi sempat mengungkapkan kasus tersebut. Ternyata hasil dari pemeriksaan sopir berinisial MH itu positif narkoba dan terungkap ternyata sebelum menarik angkot tersebut, dia sempat minum tua di pangkalannya. Tua itu seperti minuman keras di Sumatera Utara. Begitu, Dea. Iya. Lalu bagaimana harapan dari pihak keluarga dari korban terkait insiden ini, Rekan Fadli? Iya, menurut KKIPAR korban dan kebetulan di keluarganya ada dua, yaitu ibu dan anak yang korban meninggal dunia. Berharap bahwa sopir itu segera dihukum dan kalau bisa memang dihukum seberat-beratnya. Itu harapan dari keluarga korban. Begitu, Dea. Baik. Dibunan, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara Rekan Fadli bersama KKIPAR dari korban Lamsari Haraban, Harahab, dan juga Keponakan Korban. Cuma kan habis itu dia udah nampak bahwasannya tas itu, tas itu. Karena adik pegang tas ada yang kata orang. Cuma masih ragu, karena kan masih sekolah. Karena anaknya masih gak berumuran darah, itu gak paletan darah. Oh, itu anak yang nomor dua ya? Siapa nama anak nomor dua itu? Para Nabi. Jadi dia melihat itu karena video yang beredar itu ya, Kak? Begitu nampak video, langsung ditengoknya karena kan dia nunggu di ibu sama adiknya pulang. Dia menginap ibu. Jadi kayak orang kakak lah dapat kabar bahwa ternyata keluarga kakak yang menjadi korban itu sekitar pukul jam berapa, Kak? Jam 11 lewat. Malam ya, jam 11 malam. Kemarin itu waktu kami sama kan, kita kan mau pulang habis buku hari. Bapaknya ini pun kerjanya di sana juga. Jadi kita pulang sama, dia bilang, ayah tidak mau pulang, mau jalan-jalan dulu, katanya kan. Jadi ibu pulang duluan lah malam kamisnya. Nah, supaya malam emaknya gitu mau pulang sama kekuanan saya yang pasang lima malam minggu. Tidak jadi. Ada enggak firasat yang enggak enak atau gimana? Kesan-kesannya cuma sama adik saya. Dia bilang, Pak, nanti kalau bapak pulang ke Medan, bapak kalau enggak kerja, mesti ada uang. Sub indo by broth3rmax